Intro Tersangka kerumunan masa Rizik Sihab dipindahkan dari rumah tahanan narkoba Polda Metro Jaya Kerutan Baris Kirim Polri Pemindahan tersebut menyusul pengambil ahlihan kasus kerumunan oleh Mabes Polri Dirtibidum Polri menjelaskan pemindahan penahanan Rizik Sihab untuk memudahkan pemeriksaan Karena mulai saat ini pemeriksaan kasus ini sudah ditangani oleh Mabes Polri Sehingga dengan pemindahan dapat memudahkan dalam penyidikan Tetapi Mabes Polri menyatakan ketiga kasus tersebut tetap diperiksa secara terpisah Seperti diketahui, Rizik Sihab dijadikan tersangka di tiga kasus berbeda Baik itu kasus kerumunan di Petamburan, kerumunan di Megamendung dan menjadi kasus menghalangi swab Jenazah Oki Bisma, korban jatuhnya pesawat Sri Jaya Air SJ182 telah dimakamkan Oki Bisma merupakan korban pertama yang berhasil diidentifikasi Jenazah Oki Bisma dimakamkan di TPU Balai Kambang Condet, Jakarta Timur Istri, orang tua dan beberapa kerabat ikut mengantarkannya ke peristiratan terakhir Oki merupakan pramugara di pesawat yang jatuh di Kepulauan Seribu tersebut Almarhum Oki berhasil diidentifikasi tim DPI Mabes Polri Yang menemukan 12 titik kesamaan pada jari telunjuk kanan almarhum Ya sampai disini pertemuan kita di INS Room Saya Latif Seregar Atas nama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih Anda telah menyaksikan INS Room Jangan lupa tetap tegakkan protokol kesehatan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton